Annie Hawks Di saat itulah Annie mulai mengulang-ulangi syair-syairnya. Aku memerlukan engkau tiap jam ya Tuhan. Tiada suara lembut sepertimu yang mampu memberiku damai. Syair tersebut digubah oleh Robert Lowry. Yang merupakan pendeta dari keluarga Annie beribadah. Kemudian lagu itu menjadi sangat populer. Serta diterjemahkan beberapa bahasa. Dalam bahasa Indonesia. Kita sering mengenalnya dengan Ya Tuhan tiap jam. Terdapat dalam kidung jemaat nomor 457. Banyak syair-syair yang diciptakan oleh Annie. Semua musiknya digubah oleh pendeta Robert Lowry. Tetapi lagu Ya Tuhan tiap jam. Ternyata jauh lebih populer dari syair-syair Annie yang lain. Selepas kematian suaminya pada tahun 1888. Annie pernah mereferensikan lagu pengalaman tersebut. Kepada pendeta Lowry. Ia menyakini bahwa kata-kata dalam kidung Ya Tuhan tiap jam sebenarnya melampaui pengalaman personalnya. Awalnya Annie tidak begitu paham mengapa himna ini sangat menyentuh hati orang banyak. Baru setelah Annie sendiri mengalami kesedihan yang mendalam. Setelah suaminya meninggal. Annie sering menyanyikan lagu itu berulang-ulang. Annie memperoleh pemahaman pengalaman dalam syairnya tersebut. Annie bersyukur. Lewat pengalaman ini lagu itu bisa dipakai untuk memberkati orang banyak. Setelah yang menjadi janda. Annie tinggal bersama anak perempuannya. Dan sepanjang masa hidupnya. Sampai kematiannya pada tahun 1918. Lagu pilihan karangannya itu terus menolong dan menguatkan dia. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan tiap jam. Ku memerlukanmu. Ku memerlukanmu. Engkau lah yang lebih sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan ku perlukan. Kami memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ku memerlukanmu. Jika ku perlukan ku datang juru selamat. Berkatilah ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat berkatilah. Ku memerlukanmu. Ku memerlukanmu. Ku memerlukanmu.